Oke, kita akan mulai kuliahnya, jadi kita akan membahas yang pertama ini materinya persamaan diferensial linier orde 1. Coba kita lihat dulu ini sebelum masuk ke situ, yang sudah dibahas di semester lalu. Kalau saya punya persamaan diferensial, yaitu persamaan yang melibatkan turunan ya. Misalkan dy, atau jangan dy, dx lah, y aksen aja. Y aksen, ini x, misalkan ditambah misalkan x kuadrat per y sama dengan 0 gitu ya. Nah, menyelesaikannya gimana? Kita sudah kenal di semester lalu pakai pemisahan variable. Pemisahan variable itu yang ada x-nya kumpulkan dengan dx, yang ada y-nya dengan dy. Jadi ini saya tulis gini, sebagai dy, dx dulu supaya ada dx dan dy-nya. Ini saya pindahkan ruas ke belakang, yang ininya, min x kuadrat per y gitu ya. Kemudian saya pisahin, yang ada y dengan dy. Yang ada x dengan dx. Ini menjadi min x gitu kan ya. Betul? Kemudian diapakan? Integralkan. Ini menjadi setengah y kuadrat. C-nya cukup sekali di kanan aja. Setengah x kuadrat, tambah c gitu. Atau y kuadrat sama dengan apa? Minus x kuadrat ditambahin 2 c. Ini kasih syarat y-nya besar 0 gitu ya. Sehingga, ini enggak menimbulkan plus min. Akar min x kuadrat ditambah 2 c. Itu ya. Selesai pokoknya solusinya. Nah bagaimana kalau saya punyanya kayak gini? Sama dengan sin x. Bisa enggak pakai pemisahan variable kayak barusan? Coba ya. Dy per dx. Ini mau saya kebelakangin aja. Sin x dikurangi x kuadrat y. Nah gimana ngumpulin yang ada y doang? Dan yang ada x doang? Enggak bisa ya? Nah ini bahasan hari ini. Jadi persamaan diferensialnya lebih kompleks. Gitu ya. Oke, kita akan bahas yang bentuk seperti ini. Oke, yang ini namanya persamaan diferensial linier order 1. Itu bentuknya seperti ini. Y aksen ditambah sebuah fungsi dalam x kali y. Dan ruas kanannya hanya fungsi x aja. Sesuai yang saya contohin ini kan. Y aksen tambah sesuatu dalam x kali y. Sama dengan fungsi x aja. Oke. Nah, ini metode menyelesaikannya. Enggak bisa pakai pemisahan variable kayak di semester 1. Eh, suaranya nyampe enggak ke belakang? Kalau enggak nanti saya pakai mic. Mic jagger. Ya, disetel disini. Kalau pakai mic, enggak punya disini. Pakai mic. Dari Youtube ada. Nah, caranya. Ini. Tetapkan yang namanya. Ini seperti sulap dulu ya. Nanti setelah sampai akhir baru tahu. Oh, ini tuh gunanya buat apa gitu. Sementara terima aja. Dengan hati senang. Meskipun di dalam hati enggak senang gitu. Nah, kayak dia tersenyum aja. Padahal sebel nih. Si Aki ngasih yang susah lagi. Seperti ini. Eh, pangkat ini ya. Nah, PX-nya nyomot dari sini. Jadi, kalau fungsi saya yang tadi. Ya, PX-nya tuh ini. X kuadratnya. Hati-hati kalau di ujian suka ditipu. Ininya minus. Kalau minus harus diambil. Ini seluruhnya P-nya tuh. Jadi, kalau ini disini min. Ya, ininya harus min PX gitu. Nah, setelah ini dihitung. Ini bisa dihitung. Karena integral dari PX. PX-nya diberikan. QX-nya diberikan. Ya, integralnya bisa dihitung. Jadi, ini keluar fungsinya. Kalikan kedua ruas. Dengan faktor pengintegral tadi. Tenang. Ini kelihatannya rumit. Nanti kalau udah ketemu soal. Saya akan kasih tahu. Dengan cara merem aja bisa. Sekarang melek melotot juga bingung. Aduh, kompleks gini gitu ya. Tapi gampang. Ada cara melihatnya. Tapi saya jelaskan dulu. Nah, sekarang saya mau crop ini. Mau menjelaskan sesuatu dulu. Kalau dibuka langsung. Ciluk, mbak. Bingung gitu. Simpen dulu ini. Simpen di dalam hati. Simpen di dalam hati ya. Sekarang kita lihat dulu. Saya mau menurunkan fungsi ini. Y kali N pangkat integral PX. Jangan dihubungkan dulu dengan yang atas. Pokoknya ada fungsi ini mau diturunkan terhadap X. Hasilnya apa? Nah, ini kita lihat sebagai perkalian. Ini kali ini. Jadi pakai rumus U kali V. Hasilnya apa? Y kalau diturunkan menjadi? Ya, aksen. Kali ini tetap kan ya? Ditambah Y-nya tetap. Ini diturunkan. E pangkat U turunannya apa? Terhadap X. Dengan diguyuh apel 5. Hah? E pangkat sesuatu tuh turunannya tetap. Kali turunan disininya. Aturan rantai. Ya, kali D, U, D, X. Jadi, E pangkat integral itu kalau diturunkan, E pangkat itu tetap kali turunan yang di atas ini diturunkan terhadap X. Jadi apa? P, X ya? P, X ya? P, X ya? Integral U, D, U diturunkan tempat F, U. Ya. Apa? F, U, D, U. Ya, F, U-nya diturunkan. Sama dengan saya mau susun Y aksen E pangkat integral P, X. D, X ditambah Y kali P fungsi X kali E pangkat integral P, X. D, X sama. Hanya ditulis ini P-nya di depan. Ya, dipindah di depan. Nah, ini, si kucing ini, dengan si kucing ini sama, kan? Dicoret, sama dicoret. Sama ya? Sama lonjongnya. Sama nggak? Nah, jadi, kalau demikian, maka, ini, ekspresi ini tak lain sama dengan turunan dari Y e pangkat integral P, X, D, X, gitu kan? Terhadap X. Ya. Oke, saya balik ke sini. Jadi, ruas kiri adalah turunan dari ini. Ciluk, Pak. Sama nggak? Sama. Y e pangkat integral P, X, D, X. Y e pangkat integral P, X, D, X. Sama ya? Ini siapa namanya? Surya, Pak. Hah? Surya. Surya. Untung ada AC. Kalau nggak panas, Surya. Puas kanan, mau biarin aja. Nah, kemudian, dari sini, karena melompat slide saya. Jadi, saya tulis di sini. D, Y, E pangkat integral P, X. D, X, itu sama dengan Q, X, E pangkat integral. Jangan pusing ini. Pusing memang ininya rumit. Tapi nanti disoal jadi gampang. Ya, D, X ini saya bawa ke kanan. Oke. Setelah itu, saya integralkan. Oke. Nah, integral dari D, kuda, apa? Hah? Kambing. D, kuda, ya kuda, ya. Integral D, U, ya U. Integral D, Y, ya Y. Integral D, X, ya X. Integral D, kuda. Ini saya namakan kuda. Ya, sama dengan si kuda sendiri. Nah, Y, E, pangkat integral P, X, D, X. Duh? Ruas kanan nggak diapapain. Biarin aja. Disalin aja. Jangan bingung. Ini ada integral. Diintegralkan lagi. Biarin aja. Nanti disoal gampang kok. Dengan demikian, dari sini saya dapatkan Y-nya sama dengan Integral. Ini dulu yang ruas kanan. Saya tulis dulu. E pangkat integral P, X, D, X. D, X. Aduh. Dibagi ini, betul? Dibagi E pangkat integral P, X, D, X. Betul? Tapi ini yang di bawah mau saya tulis ke atas. Jadi, pangkatnya minus. Betul? Yang ini, yang bagian bawah. Bagiannya. Jadi, E pangkat minus Integral P, X, D, X. Gitu kan? Tuing. Tuh, jadi. Jadi kan? Ini. Y, E pangkat min Integral P, X, D, X. Diktasnya ini ada salah. Ini apa tadi? Salahnya lupa. Udah saya coret. Oh, E lagi. Ini ada E atau apa. Yang benar ini. Luas kanan mah gak diapa-apakan. Ininya yang bagian luas kanan ini gak diapa-apakan. Ini aja. Nah, ini solusinya. Yang kanan ini bisa dihitung semua. Ya. Pinjol. Dilarang menghasut mahasiswa ya. Tuh, udah direkam. Oke. Sisanya tinggal soal. Nih, soal. Tiga. Kita lihat. Saya akan kerjakan manual gak? Atau klik aja? Manual. Hah? Bikin capek aja kalian. Olahraga tangan, Pak. Olahraga tangan kaki saya udah sering hampir tiap pagi. Gara-gara disuruh. Ngajakin. Bukan. Ngajakin. Itu. Binatang peliharaan si ibu. Wih, gak rekam. Oke. Pertama-tama harus dilihat dulu dia PD linear order 1. Bukan. Jadi bentuknya harus Y aksen ditambah sesuatu dalam X. Ya, yang disebut PX tadi. Sama dengan belakangnya X aja. Ini termasuk PD linear order 1 ya. PX ini, QX ini. Nah, yang harus diingat. Ini mah harus diapal aja gitu ya. Itu faktor pengintegral. Pengintegral adalah E pangkat integral PX DX. Dimana P-nya tuh ini ya. Kalau minus ya, ngikutin minus. Nah, ini kita hitung dulu. Apa? 2 per X DX. Integral 1 per X apa? 2-nya mah keluar aja. Integral 1 per X apa? Lon apa? Hah? Pengen diguyur. Lon mutlak X ya. Gak usah pake C. Kalau maksudnya integral. Pake A aja ya. C mah pas-pasan. Saya boleh ke belakangkan kan? Gitu ya? Kalau di depan, masuk ke lon jadi pangkat. X kuadrat sama mutlak X kuadrat. Dengan X kuadrat sama aja kan? Mau X positif, mau X negatif. Akan sama aja. Karena dipangkatkan 2. Jadi, saya hitung ini menjadi E pangkat lon dari X kuadrat. E dan lon saling inverse. Masih inget nggak? Ya, anggap aja masih inget. Jadi, balik. Fungsi dikomposisi dengan inversenya. Yaudah, tinggal isiin aja. Setelah itu tadi apa langkahnya? Lupa? Hah, kalikan. Ke persamaan diferensial semula. Kalikan. Eh, mana? Oh, ini. Kalikan. Jadi, semua dikali X kuadrat. Ditambah. Belum saya sederhanakan. Biarin aja. Sama dengan. X kuadrat. Sin. 3 X. Hari pertama udah mulai dengan dosa ya. Ya, ini sin kan dosa. Saya coret dulu yang bisa dicoret ya. Ini apa ini? Sebenarnya ya. Nggak usah disederhanakan dulu ya. Nggak usah sederhanakan dulu. Ini. Ini. Merem aja, merem. Merem gitu ya. Itu adalah D dari Y Kali faktor pengintegral. Pasti. Udah. Tuh, merem. Makanya nulisnya agak turunan. Eh, lebih bagus ya merem nulisannya. Kemerem. Jadi, selalu Setelah dikalikan faktor pengintegral. Ini tuh hasilnya Turunan dari Y Kali faktor pengintegral. Jadi, Nggak usah mengingat-ingat Yang Aduh, ini polanya kan. Pusing. Udah pasti D dari Ini lihat Y Kali Ini faktor pengintegral. Selalu. DX ya. Kanan mah sederhanain. Sin 3 X DX ya. Kemudian saya bawa Ke kanan. Sin Sin 3 X DX Integral kan. D kuda Ya kuda. Ini Sin asalnya Min cos Min Cos 3 X Tapi kalau cos 3 X Ditubankan ada Kali 3. Jadi harus Sepertiga. Tambah C nya Sekali aja. Ya. Yang ada X nya aja. Paham? Jadi, Yang rumit-rumit tadi Kan nggak usah Waktu ngerjakannya ya. Otomatis mengingat. Ini sih harus ini. Ini harus hafal Di dalam otak Pikiran Hati Dan tangan. Oh ya. Sekalian saya jelaskan. Kenapa ini namanya Faktor pengintegral? Karena Dengan Dikalikan Eh Yang ruas kiri Jadi bisa diintegralkan. Jadi Pengali Yang menyebabkan Ruas kiri Jadi bisa Diintegralkan. Ini namanya Faktor Pengintegral. Kamu matanya Kok nggak percaya ya? Aneh Nah udah ini mah Tinggal susun aja Y nya berapa kan? Seper X kuadrat Minus Tiga Cos Tiga X Ditambah C per X kuadrat Gitu? Soalnya tadi Diberikan ini Kalau diberikan siara C nya bisa Dihilangkan Y Satu Sama dengan Berapa? Nol Artinya Waktu X nya Satu Y nya Nol Y nya Nol Waktu X nya Satu Tiga Kali satu Kuadrat Cos Berapa ini? Tiga Kali satu C per Satu Kuadrat Disini bisa dihitung C nya berapa kan? Setelah didapat C nya Masukkan lagi Kesini Dapetlah Solusi yang Tanpa C Paham gak? Ah Paham Paham Nanti nilainya C lagi Tapi gak apa-apa lah Asal Jangan E Aja Kalau gak Saya bahas Nomor dua Oke Kalau nomor dua Perlu pakai gambar Jadi Saya akan pakai Ciluk Ba Ciluk Ba Bentar Diceritakan dulu Harus buka Tutup Nih Tangki Berisi 120 Liter Air Asin Mengandung Eh Bukan mengandung Memuat Mengandung 75 Gram Garam Soalnya Ini yang bikin Gambar Yang bikin Gambar Ini Solusinya Saat ini Sedang Mengandung Anak Nih Lulusan Farmasi 2010 Kita baca Baca lagi Soalnya Lantur Nah Tangki Ada 120 Liter Air Asin Mengandung 75 Gram Garam Oke Kita Buka Tutup Gambarnya Jadi Ini Ada 120 Liter Di dalamnya Termuat 75 Gram Garam Jadi Konsentrasinya Berapa 75 Per 120 Oke Kemudian Air Asin Yang Berisi 1,2 Gram Garam Per liter 1 liternya Ada 1,2 Gram Garam Memasuki Tangki Dengan laju 2 liter Per menit Jadi Garam Yang masuk Berapa Per menit 2,4 2,4 Situasinya Digambarkan Gini Ini Konsentrasinya 1,2 Gram Per liter Masuk Ini air Asin Sebanyak 2 liter Per menit Oke Biarin dulu Dan Air Asin Keluar Dari Tangki Dengan Laju 2 liter Per menit Juga Coba Kalau kita Lihat Konsentrasinya Waktu Awal Konsentrasi Larutan Di Dalam Tangki 75 Per 120 Air Yang Masuk Konsentrasinya Konstan 1,2 Gram Per liter Konsentrasinya Tinggi Mana Tinggi Air masuk 1,2 Ini Konsentrasinya 75 Per 120 Kurang dari 1 Jadi Ini nanti Makin lama Makin pekat Larutannya Kalau dibiarin Katakan 100 hari Terus aja Kira-kira Konsentrasi Disini Berapa Akan 1,2 Ngikuti Yang masuk Ini udah Gak ada artinya Ketimpa Udah Meskipun Mungkin Masih kurang Dari 1,2 Tapi Akan Mendekati 1,2 Itu Akan Kita Hitung Lanjut Dulu Ke soalnya Jika Larutan Garam Dalam Tangki Selalu Homogen Kalau Masalah-masalah Fisika Bagus Yang Homo Kalau Manusia Tidak Bagus Selalu Homogen Tentukan Konsentrasi Garam Dalam Tangki Setelah 1 jam Berarti Akan Lebih Pekat Karena Yang masuk Kan Lebih Pekat Daripada Yang Awal Dan Untuk Jangka Waktu Panjang Nah Yang Gini Kerjanya Jangan Dengan Konsentrasi Tidur Aja Gak Konsentrasi Susah Karena Konsentrasi Tuh Gak Susah Sebenarnya Jumlah Garam Dibagi Volume Larutan Betul Kita Kerjanya Dengan Jumlah Garam Aja Nanti Terakhir Kalau ditanya Konsentrasi Tinggal Jumlah Garam Terakhir Jadi Setelah Satu Jam Dibagi Volume Larutannya Jadi Selama Menyelesaikannya Ngitungnya Jumlah Garamnya Aja Yang Ada Di Dalam Tangki Soal Coba Mana Ini Mausnya Ilang Matiin Hidupin Lagi Kayak Manusia Itu Dibangkitkan Nanti Hidup Lagi Enggak Juga Silaka Kayaknya Ada Enggak Ini baru Dicaps Lali Malem Ada Ada yang Punya Maus Kalau Pakai Ini Susah Nah Oke Balik Sekarang Ke Solusinya Jadi Saya Akan Bekerja Menghitung Jumlah Garam Dalam Tangki Kalau Ditanya Konsentrasi Tinggal Tinggal Nanti Dibagi Volume Semua Aja Jadi Kerjanya Dengan Jumlah Garam Aja Misalkan Banyaknya Garam Dalam Tangki Y Pada Saat Awal Ya 75 Paham Nah Sekarang Sebelum Saya Buka Saya Menghitung Perubahan Jumlah Garam Dalam Tangki Jadi Perubahan Jumlah Garam Terhadap Tentunya Waktu Betul Waktunya Dalam Menit Karena Masuknya Menit Keluarnya Menit Perubahan Jumlah Garam D Y Tadi Jumlah Garam Berarti Sama Dengan Jumlah Garam Yang Masuk Dikurangi Jumlah Garam Yang Keluar Betul Ya Wajar Jumlah Garam Yang Masuk Berapa Dalam Satuan Menit 2,4 Paham Enggak Hah Atau Kalau Mau Lebih Persisnya 2 Liter Kali Konsentrasi Masuk Dikurangi Yang Keluar Keluarnya 2 Liter Juga Berarti Berapa Gak Bisa 75 Per 120 Saat awal Kan Berubah Terus Hah Gak Bisa Kan Konsentrasinya Belum 1,2 Ini Kecampur Enggak Dua Kali Konsentrasi Garam Dalam Tangki Betul Volume Dua Kali Konsentrasi Kan Jadi Jumlah Garam Betul Dia Gak Percaya Dari Mukanya Harus Percaya Sama Yang Kelihatan Baru Bisa Percaya Sama Yang Gak Kelihatan Gitu Konsentrasi Garam Dalam Tangki Berapa Gak Mau 720 Ditambah Tambah Kucing Konsentrasi Itu Apa Jumlah Garam Kan Y Setiap Saat Volumenya Berapa Enggak Kan Ada yang Keluar Juga Masuk Dua Keluar Dua Jadi Selalu 120 Betul Kuliah Membuat Nipuin Anak Anak Ini Aja Oke Paham Gak Kalau Ada yang Gak Paham Tanya Ini Membentuk Persamaan Diferensialnya Sisanya Tinggal Metode Yang Tadi Jalankan Nanti Paham Gak Ini Si 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 Lahi Paham Gini Pus Lagi Aduh Paham Susah Gapus Jumlah Garam Yang Keluar Ini Adalah Dua Volumenya Dua kan Berapa Garamnya Dua Kali Konsentrasi Garam Dalam Tangki Itu Paham Dulu Eh Sudah Tulis Kan Volume Kali Konsentrasi Sama Dengan Jumlah Garam Kan Konsentrasi Itu Jumlah Garam Dibagi Volume Konsentrasi Itu Jumlah Garam Bagi Volume Jadi Jumlah Garam Sama Dengan Nah Ya Begitulah Nah Konsentrasi Garam Garam Berapa Dalam Tangki Jumlah Garam Dibagi Volume Volumenya Selalu 120 Karena Masuk Dua Keluar Dua Ya Volumenya Selalu Tetap Kan Sudah Paham Oke Ini Saya Tuing Ini yang Masuk Ini yang Keluar Saya Susun Eh Bentar Ini ada syarat Awal Waktu T nya 0 Y 0 Berapa Itu Tadi yang Nanya Y 0 Berapa 350 Y Itu Jumlah Garam Dalam Tangki 75 75 Oke Kamu kemarin ini balik medan Nggak Hah Aduh lupa Nggak Dititipin Nama saya Hah Yaudah Kapan balik medan lagi Nanti balik Minjuk Balik aja Kan Nambah pemelu Oke Nah Ini saya Susun Menjadi Kenapa Jadi ini Ya Tidur Oh Ini 1 per 60 Kali Y Di bawah Kedepan Jadi Plus 2 Kali 1,2 2,4 Nah Ini kan PD linear Orde 1 Tadi PD linear Orde 1 Turunan Ditambah Sebuah Fungsi Kali Y Sama Dengan Fungsi Jadi Faktor Penintegral Kita Hitung Kita Mau Mencari Solusi Y Jadi Kita Mau Menghitung Jumlah Garam Kalau Pertanyaan Soal Ditanya Konsentrasinya Nanti Tinggal Dibagi Volume Dibagi 120 Oke Faktor Penintegral Adalah Tadi Apa Eh Pangkat Apa Bukan Eh Pangkat Integral Eh Pangkat Integral Ini Hati-hati Kalau ininya Minus Ikut Minusnya Kalau enggak Nanti Salah Besar Integral DT Apa Ya T Nah Ini Faktor Penintegralnya Nggak Bisa Disederhanakan Lagi Kalikan Kesini Kalikan Kedua Ruas Kembali Ini Yang Ini Tadi Merem Jadi Apa D Y Faktor Penintegral Oh Iya Itu Ya Merem Ya Udah Nggak 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 Luas Kanannya Biarin Aja Nah Ini D D DT DT Bawa Kebelakang Integralkan Ini Menjadi Ini Ya D Kuda Diintegralkan Jadi Kuda Ini Diintegralkan Masih Bisa Nggak Integral E Pangkat Seper 60 T DT Coba Sebelumnya Integral E Pangkat T DT Apa Makanya Baca Buku Harry Potter Ini 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 adalah Satu-satunya Fungsi Yang Turunan Nama Integral Tetap Kayak Si burung Pinix Si Kepala Sekolah Tua Mati Lahir lagi Dia sendiri Turunannya Tapi Tapi Kalau Ini Ada Faktor Nah Kita Biarkan Laja Kalau F Angkat Tetap Kalau Diturunkan Ini Tetap Kali 60 Jadi Supaya Ini Hilang Kali 60 Ini Sudah Muncul Sendiri Sudah Keceklik Gitu Ya Di Review Lagi Kalau Lupa Jadi Y Nya Sebentar Ini Hapusin Jadi Saya Dapat Y Nya Sama Dengan Apa 2,4 Kali 60 Itu Berapa 120 Sambah 24 144 Ini E Pangkatnya Habis Dicoret C Per E Pangkat Sper 60 T Gitu Ya Ini Kedua ruas Dibagi Ini Dikali 60 Dikali 60 Ya Ini Integral E Pangkat A T D T Itu Apa Ya E Pangkat A T Kalau Diturunkan Dia Harus Jadi Ini Kan Nah Ini Kalau Diturunkan Kan Jadinya E Pangkat A T Kali A Kan Ininya Harus Hilang Jadi Disini Harus Kan Nanti Ada 60 Jadi Kali 60 Ya A Gitu Kita cari C Y0 75 Jadi Apa 75 144 C Per E Pangkat 0 T Nol Jadi Didapat C Berapa 14 75 Korangnya 144 Minus 69 Ah Hitungnya Lama Kayak Tukang sayur Eh Tukang sayur Mas Cepet Pisan 69 Bener Bener Tadi pagi Saya udah ngitung Di kelas K 02 Cuma Jadi Solusinya Apa Y Sama Dengan 144 Minus 69 Dibagi E Pangkat 1 Per 60 T Di bawah Nggak enak Gipan Juga Mau di atas Jadi di keataskan E Pangkat Min 1 Per 60 T Eh Kerekam ya Tidak boleh ngomong politik Katanya Oke Ini solusinya ya Nah Kalau saya buka Yang biru tuh Melompat Ke langsung Solusinya Tuh Yang biru Keluar aja Ini solusinya Ini rinciannya Oke Nah Ada salah Nggak ya Nah betul Jadi Setelah Pertanyaannya Tadi Setelah Satu jam Setelah Satu jam Berapa Konsentrasinya Kita hitung Jumlah garamnya Aja dulu Setelah satu jam Setelah satu jam Jumlah garamnya Berapa Y nya Sama dengan Satu empat Empat Dikurangi 69 Kali E Pangkat Min Satu per 60 Kali Berapa Kali 60 ya Karena kan Satuan kita Menit Jadi Sama dengan Satu empat Empat Dikurangi 69 E Pangkat Min Satu Gitu Tapi yang ditanya Konsentrasinya Konsentrasinya Adalah Setelah satu jam Satu empat Empat Minus 69 E Pangkat Min Satu Dibagi Berapa 120 Karena Volumenya Selalu 120 Nah Ini Saya Salah Bikinnya Ini Saya Kali Satu Harusnya Kali 60 Kan Satu jam 60 Menit Konsentrasinya Tinggal Dibagi 120 Tuh Gak Dijawab Sama saya Lagi Yang Dijawab Jumlah Garamnya Gak 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 Kalau Dosen Yang Salah Gitu Kalau Mahasiswa Gak Menjawab Pertanyaan Gak 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 T T Menuju T Hingga E Pangkat Min Ini Jadi Berapa Ini Kalau T T Besar Sekali E Pangkat Min Ini Hampir T T Hingga Berapa Mendekati 0 Limitnya 0 Ini 0 Jadi Tinggal Y Menuju 144 Kalau T Menuju T Hingga E Pangkat Minta Hingga Itu 0 Sebagai Limit Limit Karena Bilangan Gak Boleh E Pangkat Minta Hingga Konsentrasinya Berapa 144 Bagi 120 Kalau Dihitung 1,2 Jadi Praktis Kalau Dibiarkan Terus Menerus Konsentrasi Disini Sama Dengan Yang Masuk Wajar Ya Sudah Begitu Amu Kamu Kok Gak Percaya Juga Matanya Eh Lihatnya Kepapan Jangan Saya Gugup Saya Aduh Dilihat Anak Pinter Saya Gugup Jadi Dia Nggak Pelan Dilihat Kedepan Lanjut Ngelantur Paham Ya Udah Ya Sekarang Nomor Tiga Sama Dengan Soal Nomor Dua Tapi Yang Bocornya Tiga Liter Per Menit Jadi Saya Balik Ke Yang Ini Sama Cuma Ininya Diganti Tiga Liter Coba Apa Yang Berubah Disini Hah Nggak Doang Dari Atas Garam Yang Perubahan Jumlah Garam Sama Dengan Garam Yang Masuk Tetap Ya Yang Keluar Gimana Hah Tiga Dikali Tiga Dikali Nah Macer Tapi Udah Kerasa Ya Ada Sesuatu Disitu Kan Kembali Harus Mikirnya Teratur Gini Tiga Kali Konsentrasi Garam Ditangki Konsentrasi Garam Ditangki Berapa Banyaknya Garam Dibagi Volume Tiga Kali Banyaknya Garam Dibagi Volume Volume Masuk Dua Keluar Tiga Berapa Volume Setiap Saat Pasti ada T nya Kan Waktu 120 Minus Satu T T nya Satu Dia 119 T nya Dua 118 T nya Tiga 117 Nah Ininya Digantiin Nanti Disesuaikan Bawahnya Sama aja Tekniknya Ya Cuma Ini Ini Sering Keluar Kasih Bintang 7 Biar Nggak Pusing Kalian Nggak Tau Ya Bintang 7 Obat Puyar Bintang 7 Dulu Sama Dengan Panadol Kalau Sekarang Oke Paham Neng Pusing Ya Ah Bohong Ini Paham Kamu Paham Nggak Itu Si Gede Ya Rada Gede Lah Kamu Dibanding Saya Tapi Bukan Orang Bali Masih Gede Kalau Gede Kan Biasanya Gede Nyoman Itu Kan Bali Oke Kalau Udah Paham Maka Persamaan Diferensial Kita Akhiri Disitu Lanjut Lagi Oh Ya Ada Persamaan Diferensial Juga Yang Menyangkut Rangkaian Listrik Ini Dibaca Sendiri Kalau Keluar Di Ujian Akan Diberikan Persamaan Diferensialnya Jadi Nggak Tau Pelistrikan Juga Bisa Ngerjakannya Sama Aja Faktor Penintegral Ini Ini Udah Selama Saya Di ITB Oke Lanjut Nah Persamaan Diferensial Berhenti Dulu Nanti Yang Order Duanya Agak Di Belakang Sekarang Kita Akan Belajar Ke Eh Jangan Ngobrol Coba Saya Sebelum Masuk Ke Fungsi Inverse Rigonometri Saya Akan Lihat Dulu Ini Kalau Saya Punya Grafik Y Sama Mereview Dulu Ini Spesor 1 Y Sama Dengan X Kwadrat Aduh Ininya Ini Fungsi Satu Satu Bukan Apa Itu Fungsi Satu Satu Y Sama X Kwadrat Ini Fungsi Satu Satu Fungsi Satu 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 Apa Satu Itu Semua Fungsi Harus Satu X Dapatnya Satu Y Yang Namanya Fungsi Selalu Satu X Satu Y Satu X Satu Y Y Satu 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 Y Boleh Sama Suaminya Sama Gak Apa Istrinya Beda Tapi Kalau Diat Satu X Satu Y Itu Fungsi Semua Fungsi Kalau Fungsi Satu 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 Y Asal Usulnya Satu X Kalau Ini Enggak Karena Asal Usulnya Bisa Dua Enggak Boleh Ini Kalau Si W Disini Dapat C Satu Dan C Dua Aduh Bahagia Sekali Ini Singkatan Saya Warsoma C Itu Istri Saya Namanya Siska Jadi WC WC Jangan Tepat Ketonton Istri Saya Ngamuk Dia Seminggu Gue Harus Ngumpet Ini Fungsi Tidak Satu Satu Karena Satu Y Bisa Berasal Lebih Dari Satu X Nah Yang Seperti Ini Di semester Lalu Kita Lihat Gak Punya Inverse Karena Kalau Ini FX Kalau Saya Mau Fungsi Inverse Simbolnya Ini Misalnya Empat Ini kan Y Dulu Dicari X X X Bisa 2 Bisa Min 2 Gak Boleh Bukan Fungsi Fungsi Inverse Gak Ada Nah Kemudian Menguji Kalau Ini Kalau Udah Ada Grafiknya Gampang Sekarang Kalau Diberikan Fungsi X Yang Lain Yang Rumit Grafiknya Gak Tau Menguji Dia Fungsi Satu Satu Gimana Apa Cirinya Fungsi Satu Satu Lupa 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 Harus Jadi Pacar Seminggu Fungsi Satu Satu Apa Si Ijo Paham Apa Cirinya Fungsi Kalau Mau Menguji Saya Kasih F X Sama Dengan Sin X Kuadrat Ditambah X Pangkat 3 Ini Fungsi Satu Satu Atau Bukan Gimana Ujinya Lupa Pakai Turunan Kalau Fungsi Satu Satu Pasti Grafiknya Harus Monoton Naik Terus Karena Kalau Turun Dia Gak Satu Satu Jadi Harus Terus Atau Monoton Turun Terus Jadi Turunannya Harus Negatif Atau Positif Gak Boleh Ganti-ganti Tanda Ya Itu Ingat-ingat Oke Tapi kita Konsentrasinya Gak akan Kesana Kita Review Aja Itu Sekarang Gini Kalau Ini Gambar Fungsi Y Sama Dengan Sin X Satu-satu Enggak Ini Sin X Terus Terus Satu-satu Enggak Enggak Turun Naik Jadi Sin X Itu Enggak Punya Inverse Tapi Di Beberapa Jurusan Teknik Terutama Elektro Perlu Inverse Perlu Membalik Nilai Maka Supaya Punya Inverse Fungsi Sin Ini Kalau Kita Membahasnya Dengan Fungsi Inverse Kita Batasi Hanya Disini Aja Yang Warna Pink Ini Aja Kalau Antara Min Pi Per 2 Sampai Pi Per 2 Dia Kan Monoton Naik Satu-satu Dia Punya Inverse Nah Untuk Itu Maka Fungsi Sin Ditulis Inverse Seperti Yang semester Lalu Biar Aja Enggak Usah Dibalik-balik Ininya Nah Oh Iya Kenapa Sim Bawa Fungsi Inverse Sin Min 1 Karena Kalau F Fungsi Inverse F Min 1 Kalau Fungsi Sin Ya Inverse Sin Min 1 Kita Batasi X Di Sini Harus Diingat Saya Biasanya Enggak ingat Ini Saya Ingatnya Gambar Supaya Monoton Naik Terus Atau Turun Terus Dan Dilihat Yang Di Sekitar 0 Oh Bisa Dari Min Pi Per 2 Sampai Pi 2 Min Nah Daerah Definisi Fungsi Sin Min 1 Itu Adalah Sama Dengan Daerah Nilai Dari Fungsi Semula Yaitu Eh Daerah Nilai Yaitu Min 1 Sampai 1 Eh Daerah Nilai Dari Ini Sama Dengan Daerah Definisi Dari Dari Fungsi Semula Tapi Nggak Boleh Sama Dengan R Karena Tadi Dibatasi Daerah Definisi Fungsi Sin Hanya Dari Min Pi Per 2 Sampai Pi Per 2 Ya Grafiknya Kalau mau Menggabar Grafik Fungsi Inverse Gimana Caranya Kalau Saya Punya Grafik Ini Grafik Nah Ini Fx Menggambar Inverse Gimana Ya Jangan Digaris Gitu Gimana Dicerminkan Terhadap Garis Apa Garis Garis Itu Udah Ada Minum Ini Dulu Supaya Sehat Jadi Pinter Loh Nih Air Buat Nyiram Minum Yang ini Kurang Sehat Yang ini Aja Ini Belong Dimasak Banyak Kumanya Awas Jangan Jangan Muncul Oke Jadi Ini Menggambar Fungsi Inverse Ini Y Sama Dengan X Kemudian Sian Nya Tadi Yang Warna Pink Yang Ini Tadi Kita Cerminkan Terhadap Y sama X Jadi Yang Ini Yang Pink Dicerminkan Jadi Ini Kemudian Yang Pink Menjadi Yang Hijau Nol Nol Diperminkan Nol Juga Cuma Cuma Titiknya Ini Kita Lihat Ini Titik Pi Per 2,1 Di Grafik Fungsi Inverse Menjadi 1, Pi Per 2 Yang Ini Juga Ujungnya Yang Merah Min Pi Per 2, Min 1 Menjadi Ujungnya Yang Hijau Min 1, Min Pi Per 2 Nah Jangan Bingung Kok Ini Nulisnya Dalam Y Ini Kok Dalam X Kalau Di Gambar Grafiknya Yang Kita Buat Ini Menjadi Ditukar Y Sama Dengan Sin Min 1 X Karena Pengen Variable Bebasnya Sama-sama Di Yang Datar Oke Biarin Dulu Yang Cos Cos Itu Gambarnya Seperti Ini Cos Harus Harus Kita Batasi Lagi Supaya Satu-satu Kalau Kayak Tadi Kayak Sin Dibatasi Disini Gak Bisa Ini Monoton Naik Turun Gak Satu-satu Nah Kalau Gak Satu-satu Gak Bisa Simetri Terhadap Sumbu Y Diambil Yang Di Kanannya Ini Yang Ini Dia Turun 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 Eh Disini Naik Gak Satu-satu Jadinya Jadi Sampai Sini Aja Jadi Untuk Fungsi Inverse Cos Daerah Definisinya Dibatasi 0 Sampai Pi Dan Ini Jangan Diubah Kenapa Enggak Ngambil Yang Disini Itu Sudah Perjanjian Seluruh Manusia Di Bumi Nanti Kalau Diubah Gawat Nanti Kalau Udah Mati Boleh Definisi Sendiri Grafik Fungsi Inverse Kita Lihat Ini Tarik Y Sama Dengan X Pasti Memotong Yang Merah Ini Cuma Titik Potong Kita Gak Tahu Nah Kemudian Kita Cerminkan Sepotong Sepotong Yang Melengkung Sini Kalau Dicerminkan Menjadi Yang Ini Titik Berapa Ini 0,1 Menjadi 1,0 Yang Melengkung Ini Merah Ini Sepotong Menjadi Ini Ini Titiknya Berapa Pi Per 2,0 Disini Menjadi 0,pi Per 2 Dan Yang Melengkung Ini Kita Cerminkan Menjadi Ini Nah Ini Adalah Grafik Fungsi Cos Min 1 Oh Oh Ada 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 Nama Lain Kadang Kadang Nulis Gini Art Cos Art Cos Sama Cos Min 1 Sama 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 Dengan Daerah Nilai Dari Cos Daerah Nilai Cos Adalah Min 1 1 1 Sama Dengan Daerah Definisi Dari Cos Berapa 0 Sampai Pi Aja Karena Dibatasi Tadi Begitu Paham Diem Aja Berarti Paham Sekali Nah Kita Lihat Latihan Sampai Yang D Aja Karena Tadi Di Kelas 1 Lagi Saya Hanya Sempat Sampai Yang D Coba Kita Hitung Scene Ah Nggak mau Disini Nulisnya Susah Saya Crop Dulu Croping Sin Min Satu Akar Dua Per Dua Nah Kalau yang Gini Kita Mencari Mencari Berapa Itu Artinya Apa Sama 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 Dari Si Tanda Tanya Harus Hasilnya Setengah Akar Dua Akar Dua Per Dua Jadi Tanda Tanyanya Berapa Nggak Ada Dalam Pi Radian Pi Per Empat Ini Pi Per Empat Isikan Kesitu Paham Jadi Mencari Sudutnya Yang Nilai Sinnya Sekian Coba Bisa Enggak Yang Ini Sin Min Satu Min Setengah Jadi Kita Di kepala Kita Mencarinya Sin Berapa Itu ya Sama Dengan Min Setengah Berapa Sin Setengah Dulu Kalau sin Setengah 30 derajat Ketulauan Dia pakai Derajat P per 6 Kalau min Setengah Berarti Sudutnya Berapa Min P per 6 Min P Per 6 Copy Kesitu Lagi Dira Salah Sekarang Udah 2 Bener Yang Ketiga Salah Krop Dulu Capa Nulis Eh Apa Apa ya Coba Yang Ini Berarti Berapa Berarti Kita Mencari Cos Dari Tanda Tanya Sama Dengan Setengah Akar Tiga Gitu Gitu Jadi Berapa Tanda Tanyanya P per 6 30 derajat Ini P Per 6 Isi Kesana Eh Ternyata Bener Yang ini Dira Salah Gak Percaya Berapa Ya Jadi Kita Mencari Cos Berapa Sama Dengan Min Setengah Masa 180 Min 1 Kalau Setengah Berapa Kalau Plus Setengah Kalau Setengah P per 6 Ini Menjadi Berapa Min Min Setengah Berarti Harus Ngambilnya Sudutnya Yang Ada Disini Tadi Untuk Cos Jadi Jangan Yang Disini Jadi Harus 120 Berapa Dalam P 2 P Per 3 Ya Oke Lanjut Lagi Sedikit Lagi Dua Salah Lagi Enggak Udah Hanya Biar Rekamannya Sama Dengan Keras 1 Lagi Dua Sama 1 2 1 2 3 3 4 2